Halo berjumpa lagi sama saya pada kesempatan kali ini saya akan menunjuk cara memperkecil celana secara total ya teman-teman celana ini sangat besar dibandingkan yang diminta oleh yang punya nya ya teman-teman ya sekarang kita akan memperkecilkan celana ini secara menyeluruh ya kita akan bongkar semuanya jadi sebelum kita lanjut bantu channel saya ya teman-teman subscribe like dan share ya agar berempaan untuk semua orang ya terima kasih kita lanjutkan ya teman-teman pertama sekali kita buka pinggangnya ya teman-teman pinggangnya kita buka sekarang sudah saya buka ya bagian pinggangnya setelah itu kita buka bagian resletingnya ya teman-teman seletingnya kita buka setelah kita buka resletingnya kisahnya sudah kita buka juga teman-teman kita buka ya yang bagian kiri dan kanan semuanya sudah kita buka sekarang celana ini udah terbuka semua sampai ke ujung kaki dari atas sampai ke bawah sudah kita bedah menjadi potongan seperti ini ya teman-teman langkah selanjutnya teman-teman kita akan mengambil ukuran yang akan kita kecilkan kita ambil dua bagian celana yang sudah kita buka ini teman-teman seperti ini ya seperti ini kita bentangkan kita dempet dua ya penggunaan dempet dua ini jadi kita sekali potong kita ambil ukuran satu jadi kiri dan kanannya sudah terpotong sesuai ukuran yang kita ambil jadi tidak kita ambil sebelah-sebelah ya teman-teman tapi kita potong sekaligus sebelah kiri dan sebelah kanan oke seperti ini kita bentang ya yang pertama kita ambil ukuran paha ukuran paha ya teman-teman pahanya selebar lingkarannya 26 ya teman-teman 26 jadi kita ambil bagian belakang itu di 14 inci ya bagian belakang 14 inci bagian depannya 14 inci ya teman-teman inilah yang ukuran 26 nya sisanya bagian depan ya jadi lebar bagian belakang sama bagian depan itu berbeda teman-teman lebih lebar bagian belakang ya setelah itu kita ambil rumus agar bagian belakang sama bagian depan itu ketemu sama panjang apabila kita temukan seperti ini sama panjang jadi kita patok kita ambil ukuran bagian belakang dulu di ukuran 66 ya 66 cm ya jadi kita ambil juga dari sini 66 cm jadi kita garis di sini teman-teman jadi ini tanda ukuran lembar paha jadi patokan potongan kita sampai yang kita tandain ini jadi kalau kita temukan dia akan sama panjang ya teman-teman oke setelah itu kita ambil ukuran ukuran dengkul kita ambil ukuran dengkul di ukuran 12 inci ya teman-teman 12 inci patokannya kita tandain juga yang bagian depan 12 inci setelah itu baru kita ambil ukuran lingkaran dengkul ya teman-teman lingkaran dengkul di sini di ukuran 20 inci kita lebarkan bagian belakang selebar 11,5 inci ya 11,5 inci jadi sisanya bagian depan jadi totalnya menjadi 20 ya teman-teman 20 inci lingkarannya setelah itu bagian ujung kaki bagian ujung kaki di sini ini seukuran 40 cm lingkarannya ya teman-teman kita lebihkan bagian kaki itu di 22 cm di 22 cm sisanya bagian depan jadi totalnya jadi 40 ya teman-teman setelah itu baru kita garis kita garis kita garis oke teman-teman sudah kita garis memotongnya ya teman-teman ya kita potong di luar garisan selebar 1 cm ya teman-teman oke bagian paha sama bagian dengkul dan bagian bawah itu sudah dapat ukuran ukurannya ya teman-teman sekarang kita ambil bagian pinggang bagian pinggang ini kita kecilkan menjadi size 32 ya teman-teman sedangkan sekarang size-nya di ukuran 40 jadi kita buang itu itu sebanyak 8 inci ya teman-teman ya 8 inci sekarang kita kecilkan bagian pinggang ya sekarang kita ambil ukuran pinggang ya teman-teman kalau dibagi 2 menjadi 8 inci 8 inci sebelah belakang 8 inci sebelah depan ya bagian depan ya jadi sekarang kita lebihkan bagian belakang itu menjadi 8 inci setengah ya 8 inci setengah 8 inci setengah jadi yang bagian depan kita jadikan menjadi 7 inci setengah ya teman-teman 7 inci setengah ya jadi kita leparkan bagian belakang itu 1 setengah inci 1 inci ya sebelahnya setengah sebelahnya setengah lagi menjadi 1 inci oke sekarang kita garis ya teman-teman ya patokannya ya jadi patokan ini patokan dengan translating teman-teman kita garis dari garis kita ini kita lebihkan 4 cm ya teman-teman ini patokan bundaran di bagian pisah ya teman-teman oke sudah itu kita ambil bagian belakang ya teman-teman oke setelah itu kita gunting teman-teman ini garis yang sudah kita tandain setelah itu kita potong bagian belakang kita sisain dari dari garis 3 cm ya teman-teman oke teman-teman sudah selesai kita potong ya ukurannya sudah kita ambil beginilah cara memperkecil jelana secara total ya teman-teman ya saya perlihatkan sama teman-teman caranya ya teman-teman ya inilah caranya di saat kita menjahit kita temukan seperti ini teman-teman ya kita temukan seperti ini yang sebelahnya sudah itu kita temukan pula yang sebelah sebelahnya juga ya seperti ini ya nah inilah yang sebelahnya teman-teman seperti ini hasil yang kita kecilkan tadi teman-teman ini sebelum dijahit ya seperti inilah nanti baru kita pasang rosletingnya disini sudah kita pasang rosletingnya dulu baru kita temukan pahanya dan bagian sambungan belakang ya teman-teman demikian tutorial cara memperkecil jelana secara total kalau kita coba di sini sampai jumpa di sini